Masukan-masukan dari orang Karena dia mungkin gak mau sakit hati Kalau saya orangnya paling senang pengen sakit hati Udah Merasa gak nyaman Berkarya Di utopia Jadi bener gitu Tom ceritanya Tateh Seserius itu Saya akan belak-belakan sekarang disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali kawan kreasi Bareng saya Mr.Dik dalam acara Pura-Pura Podcast Nah pada kesempatan kali ini Saya kedatangan tamu Spesial, 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 spesial Pokoknya karena apa Tamu-tamu saya sebelumnya kan Memang mereka sudah ada yang sudah tidak aktif Nah ini tamu ini Ini dia masih menjadi seorang Tapi masih tetap dramar Dia masih menjabat menjadi dramar di band itu Siapa beliau? Tommy Utopia Yeay Yutopia Rame Kang Tommy, namang? Salamualaikum Aduh, bener deh Luar biasa ya Luar biasa Gitu kawan kreasi ya Ini teh Saya teh Dimana ada kesempatan Buat menghadirkan Kang Tommy ini Teh Iye teh Anu janjian Anu ke opatnya Tanggal sekian tidak bisa Ada acara Tanggal sekian tidak bisa Ada rekaman Tanggal sekian Ayu nak Baru bisa Ayu nak baru bisa Alhamdulillah Saya teh kadang-kadang suka Mindar kalau pagi Gir-gir-gir jeng Nukasep Teh Wah Iyalah Baru lagi Baru lagi Agak kacau Nah gitu Kang Tommy Selamat bertemu lagi Di ujung tempat Bersama kita di Ruang kreasi Urang ngobrol-ngobrol Kang Tommy Itu cerita nama Apa kabar Kemana saja Ada aja Kabar baik Nenang-nenang Wai kamar itu Searching-searchingan Terus Mencari-cari Produce-produce bandnya Jadi buat kawan kreasi juga Kalau misalnya Jadi beliau ini Memang sekarang Menjabat Jadi dua Kadang-kadang Dia menjadi drama Kadang-kadang Dia menjadi produser Songwriter juga Songwriter juga Misalnya kalian punya Teman Mau ulang tahun nih Ah saya mau bikin kado Lagu Buat teman saya nih Datanglah Ke ruang kreasi Nanti saya panggil Kang Tommy Jangan langsung ke Kang Tommy Langsung dulu Ke ruang kreasi dulu Baru ke Kang Tommy Nah gitu Jadi kemarin Banyak yang Dikerjakan ke Kang Tommy Ternyak Iya Soalnya banyak yang diminta Tommy Utopia Banyak Banyak yang Jadi Jadi Maksudnya Kenapa banyak yang Minta mungkin Banyak yang tahu Kang Kang Tommy Ternyak 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 Karena secara Kan Panggung berhenti Ternyak Karena yang Kita tahu ini Bahwa Utopia itu Seringnya kan Main Di pensi Di luar kota Di SMA mana Atau di kampus Mana Kuma Eta Menyikapi Ini Menyikapi Kondisi Seperti ini Tom Kira-kira Apa yang kalian Lakukan Apa yang Utopia Lakukan Ya Sebetulnya Kita Di Pandemi ini Ruginya Dua kali Kita Tidak ada Manggung Dan kita Juga Berjauhan Sama Vokalis Jadi kita Bukan orang Bandung Bukan orang Bandung Jadi Orang Payakumbu Jadi Akhirnya Kita Gak Gak Bisa Total Berkreasi Bikin Karya Segala Macem Gak Bisa Juga Jadi Kalau Misalnya Band lain Oke Gak Manggung Tapi Masih Bisa Bikin Karya Kalau Utopia Emang Agak Kesulitan Kesulitannya Karena Emang Vokalis Jauh Jadi Emang Kita Ngerjainnya Yang Sebisa Kita Di Bandung Kita Kadang-kadang Pakai Adisional Vokal Dulu Buat Gait Gait Baru Kirim Ke Ana Baru Ana Koreksi Koreksi Balik Lagi Itu Tok Data Tapi Gini Jadi Termasuk Termasuk Ada Beberapa Baru Dakin Di ruang Kreasi Jadi Orang Mereka Yang Dengeng Dengeng Utopia Wepok Nama Orang Mereka Di Awal Kuma Acara Nac Cina Gitu Ya Saya 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 Dengeng Dengeng Saya 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 Tidak Saya Tidak Tidak Utopia Utopia Tanggal Tanggal Tahun Sebenarnya Ayat Utopia Berdiri 8 Agustus 2002 2002 Dan itu Memang Katanya Utopia Itu Dari Nama-nama Bukan 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 Utopia Itu Ngambil Dari Ada Novel Kuno Itu Utopia Judulnya Utopia Itu Menceritakan Bahwa Si Pencipta Novel Itu Bahwa Itu Negeri Impian Karena Pada Zaman Itu 19 Berapa Itu Lagi Barbar Barbar Dunia Saling Bunuh Rebut Makanan Jadi Akhirnya Dia Bikin Hayalan Bahwa Ada Satu Negara Satu Pulau Namanya Utopia Hayalannya Damai Tentram Gak Kekurangan Baik Baik Saja Jadi Diambilnya Dari Novel Itu Oh Gitu Jadi Maksudnya Biar Kesan Memang Bahwa Utopia Band Ini Tentram Damai Nah Itu Berapa Album Tete Tete Tahun 2002 Tete Kalau album Si Udah Tiga Album Tiga Single Terus Setelah Tiga Album Kita Single 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 Karena Emang Jamannya Single 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 Karena Era Bukan Fisik Udah Era Digital Satu 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 Saja Jadi Tidak Bisa Meluari Single Dari Tahun Sebenarnya Berarti Dari Tahun 2008 2008 Semuanya Single 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 Tapi Tujing Pia Iya Ada Yang Sama Pia Single Single Oh Oh Gitu Jadi Dari 2008 Memang Masih Ada Ayah Pianya Tapi Lagu Yang Bikin Ada Pia Semua Pia Yang Bikin Lagu Lagunya Pia Yang Bikin Ada Beberapa Saya Ada Yang Lain Juga Ada 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 Soalnya Kaya Itu Utopia T Cena Ayah Uce Bikin Ayah Tommy Ayah Pia Jadi Lain Utopia Cena Uce Uce Bukye Maksud Bukye 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 Salah 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 Pisan Karena Disit Ada Gitaris Namanya Dodo Dodo Sama Dodo Seberalbum Berarti Dodo Keluar Sama Dodo Tiga Album Tiga Album Sama Dodo Erika Luar Aku Nau Dodo Buat keluar Berapa Lu bawa Emplay Jika Namanya Dodo keluar Nah Mungkin Juga Tidak 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 Nah Yang Saya Heran Dia Masih Berasumsi Seorangan Gara Gampai Asum Jadi Dodo Keluar Gak Juga Gak Bukan Tapi Memang Sekuduna Sekuduna Dia Pusaha Pusaha Kos 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 Oh Ya Alhamdulillah Dia Sudah Sudah Tertarik lagi Bermusik Maksudnya Sementara Kita Main band Mencari Nafkah Kalau Murni Dodo Memang Tidak Tidak Bermasalah Ya Karena Memang Saya Juga Ngedengar Dari Orang Orang Dengan Dodo Keluar Karena Seperti Apa Gitu Ya Tidak Gitu Kawan Kerasi Gitu Saya Enam Tidak Loba Berasumsi Karena Tidak Kadang Kadang Orang Sok 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 Tidak Apa Namanya Berandai Andai Oh Mungkin Begitu Mungkin Gitu Mungkin Gitu Nah Terus Untuk Berbagi Sama Teman Teman Adik Adik Kita Yang Sekarang Lagi Menjalani Band Dan Segala Macem Perjalanan Utopia Sampai Sebegitunya Karena Kalau Buat Saya Mungkin Buat Orang Orang Disana Utopia Sudah Termasuk Band Besar Band Besar Nah Kumbah Si Ata Cing Buat Mereka Mereka Juga Karena Banyak Yang Mereka Berpikiran Bahwa Main Band Enak Gitu Terus Tidak Pernah Ada Masalah Karena Saya Yakin Setiap Band Pasti Ada Masalah Yang Ditemukan Utopia Naun Kumbah Selama Perjalanan Suka Duka Kumbah Suka Dukanya Selama Pertama Berdiri Pertama Rilis Sebetulnya Enak Pisah Jadi Kalau Masalah Sebetulnya Kecil Sangat Kecil Sebelumnya Kita Nikmat Kita Kerja Di Dunia Musik Industri Musik Itu Enak Banget Kebetulan Jalannya Juga Utopia Cukup Bagus Karena Pertama Rilis Tiba-tiba Di Kontrap Oleh Sinekron Oleh Film Soundtrack Sinekron Sinekron Gitu Terus Dari Album Ke Album Lagu Malahan Ada Satu Album Sepuluh Lagu Isinya Soundtrack Semua Nah Itu Jadi Kita Kita Juga Akhirnya Seneng Seneng Aja Sih Jadi Off Air Juga Rame Terus Lagunya Keangkat Lagunya Keangkat Cuman Ya Itulah Kita Harus Mempersiapkan Mental Juga Karena Jadi Band Besar Itu Istilahnya Gampang Gampang Susah Juga Kadang-kadang Kita Lagi Capek Dari Kota Ini Kota Itu Tiba-tiba Lagi Udah Baru Juga Nyampe Hotel Baru Duduk 5 Menit Harus Ada Wawancara Radio Jumpa Segala Macem Itu Siang Capek Kita Mesti Check Sound Juga Kadang-kadang Itu Yang Bikin Yang Bikin Kita Tidak Bersyukurnya Itu Tidak Bersyukurnya Kadang-kadang Pas Giliran Kita Mesti Check Sound Sama Sama Kru Sama Kru Kadang-kadang Sebenarnya Kita Udah Capek Tapi Sebenarnya Gak Boleh Kita Lebih Teliti Lebih Detailing Sebenarnya Sama Musik Itu Terus Terus Kadang-kadang Pas Giliran Wawancara Radio Tiba-tiba Saya Modus Perut Ngedak Sakit Udah Jelas Yang Lain Bertiga Saya Gak Bisa Pada Malas Itu Karena Mungkin Tiap Rutinitas Begitu Lagi Begitu Lagi Pertanyaannya Itu Lagi 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 Timbul Timbul Yang Bahayanya Itu Itu Kita Jadi Merasa 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 Bosa Kita Sudah Wah Sudah Hebat Lagi Udah Tidak Udah Tidak Itu Yang Bahayanya Disitu Penting Sangat Penting Itu Setelah Perjalanan Itu Enak Lagi Enak Lagi Tiba Tiba Terjadilah Sesuatu Ya Mungkin Karena Allah Juga Sayang Sama Utopia Diancurin Ben Disentir Ben Mereka Tidak Beren Ngenah Kurang Tidak Ngenah Tapi Intinya Bukan Tidak Bersyukur Ya Maksudnya Bukan Kita Tidak Mawas Diri Aja Kita Bawa Bawa Pekerjaan Ini Yang Paling Enak Sebetulnya Kita Tidak Sungguh Sungguh Waktunya Kita Mungkin Waktunya Latihan Ah Tidak Usah Latihan Tidak 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 Kehayang Tapi Kehayang Bukan Mempertahankan Musik Malah Kita Yang Nga Penting Disitulah Biasanya Godaannya Untuk Musisi Disitu Yang Harus Diperhatikan Oleh Adik Adik Sekarang Yang Sekarang Lagi Menjalankan Bahwa Kalian Sekarang Menamakan Diri Sebagai Pemain Band Mempunyai Band Jadi Memang Dari Kemarin Juga Obrolan Sama Teman Teman Kita Sayang, kemarin-kemarin juga kan ada beberapa drummer juga permasalahannya juga beda-beda, Tom. Iya, iya, iya. Jadi, ayo nukitu, ayo nukir, ayo nukitu, gitu. Nah, sekarang terkuak mulai di utopia ini seperti ini, gitu. Ada, ee, tapi, eh, teteh, naonnya. Memang, memang kuduna meren di band-band nanti dari rasa jenomanya terlepas di ini pekerjaan yang paling enak. Paling enak banget, iya, enak banget. Karena memang saya sendiri, kan pernah, eh, dium di gawe, di tukangin meja, gitu ya. Ancur nama administrasi lah, anggapnya, gitu ya. Kantoran lah, ya. Kantoran, gitu. Kan pernah. Jadi, maka, sampai saat ini juga meren, dirinya ngerasa memang, nggak. Pekerjaan yang paling enak, yaitu bermain musik, bermain band di industri. Tapi, atas ada iya itu, Tom. Karena gini, ada resiko, gitu. Di samping keenakan lu bermain di industri, itu ada resiko yang harus kalian alami nggak? Dalam halnya, misalnya, seperti ini. Lu masuk ke label, gitu. Tapi, karakter lu di sekal. Dalam arti, misalnya, drama tongkitulah, kiranya, gitu. Menemukan nggak di utopia masalah kita? Atau nggak, pihak nyanyinya jangan gitu lah, pihak nyanyinya biasa aja. Atau buco mainnya, ada gitu nggak dari pihak label? Sangat ada sekali. Sangat ada banget. Jadi, ya, emang, saya juga waktu itu sebelum industri, saya juga sering bergaul sama band-band indie lah. Karena saya waktu itu ada studio juga, banyak band indie juga. Ya, sebetulnya bagus, dari label tuh bagus. Bagus, karena kita itu, apa, maksudnya, menerima masukan, menerima kritikan, biar lebih bagus. Walaupun dianggap bahwa itu membunuh karakter orang, gitu. Membunuh karakter orang. Kayak gini aja, misalnya, Diki, misalnya ya, secara pemain drum, misalnya. Wah, gua mah enakan main fang. Apa-apa, tapi ada orang yang lebih spesial, ya, mungkin yang bisa menilai Diki. Diki mah, kadangdut. Eh, misalnya cocoknya, enaknya di main drum dangdut. Soalnya lebih dapet. Itu orang pemikir yang menilai ini talentanya harus dikemanain. Kadang lagi, anjir, gua mah bu, nyawanya bukan di situ, gua mah ini. Tapi kan kalau untuk bisnis, mungkin Diki bakal lebih jeder lagi, mungkin di dangdut. Atau misalnya di reggae, misalnya. Walaupun Diki, ah, saya mah nggak suka reggae, saya mah senangnya fang, gitu. Nah, itu kan kesenangan Diki. Kalau untuk bisnis kan, kita juga nggak tahu kan, Diki juga kan main drum. Nggak tahu nih, dilihat dari disana enaknya gimana, gitu. Karena kita lihat dari dekat aja deh. Itu aja sih, sebetulnya itu. Oh, jadi memang di utopia juga mengalami, ya? Mengalami, ya. Jadi kadang-kadang misalnya utopia harus begini musiknya. Kewaktu pertama utopia bikin tuh, demo tuh, kita sebetulnya sedikit lebih popang, sebetulnya. Lebih pang, bandnya lebih pang, lebih menghentak-hentak. Tapi tiba-tiba mesti elektronik, mesti nge-flat, mesti ada EDM-nya, elektronik-nya. Pertamanya, anjir, gimana ini? Gua belum mengerti elektronik. Gua nggak tahu teknikal elektronik rekamannya kayak bagaimana. Yang pada akhirnya, akhirnya utopia tuh selalu memakai, selalu ada elektronik. Ada. Selalu ada, akhir nama, gitu. Tapi, Eta, kerasa, kan? Maksudnya, hikmah dari orang yang merubah lu itu kan kerasa. Kerasa. Dampak, iya. Mungkin namun misalnya orang kegekukah yang orang, mungkin malah seperti itu, kan? Iya, makanya, kenapa ada band-band juga yang bagus nih, tapi kenapa nggak muncul-muncul? Dia nggak mau menerima masukan dari pendengar yang hanap, orang lain. Oh. Nah, itu. Nah, itulah salah satu ilmu kawan kreasi yang saya bilang ilmu karena apa? Segala sesuatunya ada konsekuensi. Konsekuensi. Jadi, di saat, itu, kalian yang memilih label atau label yang beki ke utopia, Harita? Pertama yang waktu diambil sama label tuh. Waktu itu, saya ngajuin ke beberapa label sih. Kebetulan yang shine sama utopia, yang suka sama utopia, Forte Record. Forte Record tuh perusahaannya Aquarius. Iya. Anak perusahaannya Aquarius. Anak perusahaannya Aquarius. Tapi memang, pada saat itu utopia juga tidak mempunyai keinginan, kan? Gua mah pengen di label A, misalnya. Enggak. Enggaknya. Nah, jadi Eta, salah satunan. Salah satunannya kia. Kalau saya pikir sih, kalian jangan olok-olok lah muncul bahasa Bandung. Kalian sebagai talent, tapi kalian yang memilih label. Nah, itu yang bahaya. Karena takutnya, label yang kalian inginkan itu juga tidak menginginkan kalian. Malah yang menginginkan kalian adalah label yang justru sama kalian tidak dilirik sama sekali. Nah, yang saya harapkan sih, sebetulnya kalau untuk share. Ini berbagi ya, Tom. Sama adik-adik kita. Jalanin dulu aja lah apa yang mereka mau gitu. Turutin apa yang mereka mau. Karena siapa tahu, ya itu tadi yang kata si Kang Tommy tadi. Yang Utopia rasain dengan kebesarannya Utopia ini dienggangga juga kan atas dasar saran dari si sang produser. Ya, yang produser. Nah, mungkin akhirnya Kang Tommy juga untuk memproduseri. Siapa tahu ada kalian yang nanti suatu saat bertemu sama Kang Tommy. Dan amin kalau Kang Tommy memproduseri kalian. Mungkin Kang Tommy pun bakalan seperti itu. Jadi, oh iya jgana band iya bakal saya lebih bagus dijual misalnya di Pangandaran. Misalnya. Sementara musik Pangandaran yang saya tahu ini seperti yang ini mainin gitu ya. Mungkin Kang Tommy meren. Ya udah, kalian teruskan dengan permainan lagu kalian. Tapi kalian jangan berharap dijual di kota meren gitu ya. Karena pasar kalian adanya di Pangandaran nih. Ya, ya. Sama gua mau dijual di Pangandaran nih. Ya, ya. Ya, ya. Benar, ngerti, ngerti, ngerti. Nah, terus setelah. Eh, tetapi semua. Apakah misalnya si produser ini bilangnya gini. Eee, Utopia harus musiknya seperti ini ya. Nah, terus kalian menuruti lah ya keinginan-keinginan mereka. Itu setiap albumnya seperti itu? Atau memang pas di album kedua dan album ketiga itu Utopia sudah mempunyai kultur bahwa genre-nya Utopia seperti ini? Kita baru bisa dilepas sama produser itu di single pertama. Setelah tiga album, single pertama nge-release single itu udah dilepas. Dulu produsernya Pai. Ketika itu Pai udah nggak ada aja. Utopia masuk. Bang Pai ini gimana nih kita gini. Lu udah bisa sendiri gitu. Jadi dilepas lu kreatif sendiri aja. Gua udah percaya sama kalian. Setelah tiga album itu. Setelah tiga album itu. Ya, berarti otomatis yang single itu memang Utopia menjadinya seperti itu. Tapi dengan catatan kalian pun kan merasa bahwa Utopia memang seperti ini. Saya sebagai Tommy, main saya seperti ini gitu kan. Pada akhirnya kan. Itu tuh satu single, dua single, tiga single. Sampai tahun? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Walaupun ada produsernya. Oh walaupun ada produsernya. Ada produsernya. Ganti-ganti. Tapi tetep di forte. Udah Aquarius. Setelah album ketiga itu udah Aquarius yang pegang. Pas single pertama. Iya. Itu udah Aquarius. Ya nggak. Soalnya gini kawan kreasi. Saya pernah ngeliat dia memposting. Di studio Aquarius memang. Take drum. Iya. Jadi atas setelah take drum. Si kan Tommy gini kan futsal di tinggal. Gede pisah. Gede pisah. Gede pisah. Studio terbagus Asia Tenggara. Gede-gede. Itu room nanti gini kan. Nanti overheader gimana gitu ya pas take drum. Itu misalnya album pertama nggak rekaman disitu. Di studionya Pai. Baru album kedua. Baru kita bisa mental siap rekaman di studio Aquarius. Karena emang. Lo belum siap rekaman di Aquarius. Karena emang. Album hijit ya. Album hijit ya. Karena emang bener-bener real gitu. Bener-bener real. Bututnya butut kalau warna gitu. Oh. Semakin canggih studio. Semakin terlihat kita. Butut. Akhirnya. Akhirnya kita. Di studio Pai aja dulu. Kita di. Modifikasi lah gitu. Biar. Sambil kita cari. Jati dirinya. Benang merahnya. Gimana utopia akhirnya. Disitulah keluar. Cuman yang jadi tanggung jawab. Ya anjir jadi elektronik. Gue gak bisa elektronik. Harus belajar. Harus belajar elektronik. Kenapa main drumnya. Jadi gini ya. Nah lempengan. Kita mau main. Lebih. Lebih. Agresif. Malah jadi tabrakan sama. Lubinnya. Jadi akhirnya. Jadi akhirnya. Ya udah. Berarti bentuknya. Seperti ini. Jadi waktu itu sempat si. Si Kang Cepi itu jadi. Jadi personil. Atau kumah sih. Karena yang. Waktu itu kan. Orang pernah ya. Jadi. Saya pernah. Pernah. Diam di salah satu mall. Di Bandung. Daerah Bandung Timur. Terus. Saya mau. Menyelenggarakan acara. Disitu. Saya panggil si Kang Tommy. Bersama Utopia nya. Nah. Disitu tuh memang. Saya ninggalin. Atau si Kang Cepi. Atau si Kang Cepi itu jadi personil. Atau. Hanya. Membantu. Membantu. Untuk mengeplay si. Sequencer ya tak. Bukan. Sebetulnya bukan. Sequencer. Kalau play sequencer. Tetap dari saya. Dari saya. Karena saya yang. Ngatur ritmik. Ini lagu musim masuk. Kapan. Jadi kalau. Kalau. Cepi itu. Sebetulnya dia manager. Oh. Dia tuh manager. Cuman kita butuh. Kita butuh sampling. Seorang sampler. Sampler. Nah. Kalau misalnya. Kita kan. Kuat elektroniknya ya. Kadang-kadang di live. Kita pengen rubah nih. Tiba-tiba. Si sampling. Sampling nya. Kita rubah di live. Kayak bagaimana. Beda aja yang diru CD lah. Beda aja yang diru CD. Kita lebih emosionalnya. Lebih gimana. Akhirnya. Akhirnya. Pada nyari orang. Gak ngerti. Akhirnya kebetulan. Ya Cepi itu. Sedikit ngerti. Sedikit ngerti. Tentang sampling. Alat-alatnya. Itu akhirnya. Dan konon katanya. Cepi itu adalah. Kakaknya. Iya. Kakaknya. Jadi lain nepotisme. Bukan. Bukan. Cepi juga baru masuk. Itu 2008. Baru masuk. Baru masuk. Asalnya ada manajer. Yang lain. Oh. Jadi. Setelah manajer itu gak ada. Bantuan lah. Menurutnya. Saya emang. Emang minta. Sama. Sama kakak saya. Lu. Mau gak bantuin saya. Pegang manajemen. Karena megang manajemen juga. Itu gak gampang. Betul. Wah itu susah banget. Betul. Betul. Jadi kalian-kalian juga jangan mau disebut sebagai. Jangan mau menjadi manajer. Hmm. Kecuali lah. Misalnya. Ngan tulisannya. Wungkul statusnya. Sebagai manajer. Gawain nama entong daya. Gawain nama entong daya. Gawain nama. Gawain nama. Gawain nama. Gawain nama. Gawain nama. Pan utopia teh. Identik dengan. Karena lagu-lagunya yang pia yang bikin. Gitu ya. Walaupun memang. Pia bikin juga. Kalau gak ada dodo. Kalau gak ada buce. Gak ada tomi pun. Itu tidak akan menjadi satu bungkusan. Musik yang. Yang kita dengar. Iya. Gitu. Nah. Ada apa. Pia keluar teh. Kenapa. Apakah ada permasalahan yang sangat serius. Atau. Atau. Kumah hacik. Atau dong yang kumah. Ah mau dijawab. Aduh. Kan salah nanya jika. Nah iya kawan kerasi. Nanya kumahnya. Nanya kumahnya. Nanya kumahnya. Hehehe. Jadi. Jadi ayah. Obrolannya teh yang kumahnya. Berarti. Yang rada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. B 되 bocoran. Atau demolan laon. Sebetulnya saya juga gak tahu sih. Sebetulnya. Sebab yang sangat. Signifikan. Saya sebetulnya gak tahu. Gak tahu. Gak tahu banget. Cuma saya. ngebak-ngebak aja ya, juga ngebak-ngebak mudah-mudahan bener, kalau kalau nggak bener juga tolong dihampura maaf ya, sekali lagi, saya ingatkan biasanya saya mengingatkan, begini Kang Tommy biasanya saya mengingatkan di terakhir, tapi ayinam ayinam saya mengingatkan dalam hal ini obrolan kita tidak menyudutkan siapapun maaf, tidak pernah menyudutkan siapapun atau pihak manapun, iya mah hanya obrolan sesama drummer weh, sebetulnya iya, iya, iya cinggungan tebakan lidinya teh? kalau menurut tebakan saya, dia udah merasa nggak nyaman berkarya di utopia, mungkin ya karena konsepnya dia mungkin udah pada-pada bergeser, mungkin begitu, mungkin ya utopia itu udah dicapnya tuh dengan band yang rock, kelam lah yang ini, mungkin dia pengen sesuatu yang lebih beda gitu mungkin disitu dia udah wah gue udah bukan disini nih, gue udah nggak nyaman nih di utopia sementara utopia masih ngegas aja terus, gue sebenernya udah pengen remsautik gitu, jadi akhirnya maksudnya dalam dalam sikit teknisnya? maksudnya ngegasnya? semua karya, dalam-dalam karyanya dalam lagunya, dalam liriknya teknis aja jadi mungkin mungkin jadi dark musik natenya untuk pia memang nyah seperti itu jadi dentiknya seperti itu mungkin ya, pia pengen sesuatu yang baru yang lebih segar mungkin gimana jadi akhirnya dia, itu juga mungkin beberapa tahun sebelumnya dia udah memaksakan mungkin memaksakan bersama utopia tentu saya ujuk-ujuk gitu ya iya, nggak ujuk-ujuk mungkin dia aduh kalau kalau gue disini terus kayaknya gue juga kalau nggak jujur juga mungkin nggak akan enak kalau untuk masalah personal sih sangat nggak ada sangat tidak ada sangat tidak ada jadi memang dapia-nya sendiri sih ini, apa namanya bikin lagu ada dan tiada karena kita lagu ada dan tiada memang rendah horror cukurnya lagu terus pas pisan kalau kata saya pas ngedenger maksudnya dengan utopia itu ya tak ada dan tiada sampai sekarang kan tidak terbosen saya nggak dengar gitu-nya mungkin itu teh pia jadi dak lagunya gitu ya selamat malam mudah-mudahan teh pia juga baik-baik saja saya pengen ngobrol juga sama teh pia tidak ada di sini ngobrol terus maksudnya apa yang sedang dia kerjakan mudah-mudahan teh pia-nya sehat-sehat gitu-gitu oke lah masalah itu mah oke lah off air lah ngadongin-ngadonginnya oke oke nah etatnya tahun pia keluarnya tahun 2012 dari 2012 ya etat gespugu pasti ayah-ayah job mereen ada ada job nah etat nyelamat gena itu kenapa nyelamatinya karena waktu main di sana juga kan bukan dia waktu main di Bandung itu sebetulnya ketika pia keluar sebetulnya itu vakum dulu aku cukup lama lah hampir satu tahun saya juga sebetulnya udah kalau bisa dibilang sih mental udah berantakan gitu udah gitu saya udah males lagi bermusik udah males bermusik saya udah ini harus saya harus ninggalin udah cukup kenyang saya dimusikin udah waktunya saya untuk hijrah ke yang lain saya udah berpikiran begitu saya udah di rumah akhirnya saya buka cucian motor saya nyuci motor sendiri kayak begitu sampai lah banyak juga ceritanya ramai lah banyak yang orang yang melecehkan mencemohkan menghina banyak tragisnya jadi cepat saya kenapa tiba-tiba enjoy banget gitu ngerjain cuci motor segala macem terus nelfon musisi baron senior bareng tom topia manggung lah saya job tour ini apa tour apa gitu oh nggak bisa saya masih cari alasan oh ini pihaknya nggak bisa lagi sakit atau apa alasan ada apa aja oke berikutnya nggak lama beberapa bulan kemudian baru nelfon lagi ada job lagi dia akhirnya ngebaca kali ya ngebaca ya saya jujur jujuran aja saya udah nggak punya vokalis dia bilang gitu saya juga udah malas neneangan vokalis anjar terus ngebangun lagi band lagi udah males bikin band lagi apalagi lebih males lagi langsung baron bilang lu tom nama utopia itu besar lu bikin nama utopia jadi besar susahnya minta ampun saya ngerasain kata baron ketika dia bikin band sampai besar susahnya minta ampun kenapa lu ketika udah besar lu tinggal masukan-masukan dari orang karena dia mungkin nggak mau sakit hati kalau saya siapa orangnya paling senang pengen sakit hati musik musik